Ini coba saya gantung, saya akan mengujinya, melihat bagaimana terang gak ya lampunya Nah bro, seperti ini ya, ini saya gantung di dekat lampu Oke coba saya nyalakan Nah ini saya matikan lighting ruangan ya, supaya lebih jelas Nah ini lighting ruangan sudah saya matikan, ini cukup terang menurut saya sebagai lampu emergensi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Irfan Dianwar Tutorial Nah bro, di video kali ini kita akan membuat lampu emergensi ya Lampu emergensi dengan modal panel surya 6V Oke bro, langsung saja ya kita coba rakit Jadi pertama-tama bahan yang perlu disidakkan ini panel surya 6V 1W Disini saya menggunakan box kecil ya, sebagai casing ya Oke ini saya akan pasang disini, disini ya seperti ini Nah dudukannya seperti ini ya guys ya Ini kita lem saja ya, supaya tidak gerak-gerak Nah seperti ini ya guys ya, ini kita lem supaya tidak goyang panel surya nya Nah ini kita biarkan lemnya mengering Untuk bahan selanjutnya kalian siapkan modul ya, ini modul TP4056, satu buah Jadi seperti ini ya bentuk modulnya Nah ini saya menggunakan yang sudah saya lepas USB nya Kalau bawaannya dia ada USB ya Fungsinya untuk mencarger baterai, baterai 4V ya Oke bro, jadi saya akan jelaskan sedikit, ini bagian inputan atau masukan, ini keluaran ya Kita out nya Oke bro, langkah selanjutnya tinggal kita solder Ini kan ada kabel ya, kabel dari panel surya Ini kabel keluarannya Ini kita solder disini ya Kutub negatif dan ini kutub positif ya Ini dihusahkan jangan sampai kebalik ya penyolderannya Seperti ini Nah bro, seperti ini cara penyolderannya Yang hitam negatif, yang merah positif Kita solder di bagian inputannya Nah ini sudah mantap Ini coba diperhatikan ya, lampu indikatornya Apabila panel surya terkena cahaya Ini kan ada cahaya lighting dari HP ya Maka lampu indikator dia akan menyala ya Nah lampu indikator menyala ini, yang merah Tapi apabila kita jauhi dari cahaya Maka dia tidak akan menyala ya Jadi kita bisa mengecas di bawah sinar matahari ya guys ya Tanpa butuh listrik PLN Untuk selanjutnya, siapkan satu buah baterai Disini saya menggunakan baterai kecil seperti ini Ini kapasitasnya 500 mAh ya Kalian juga boleh menggunakan baterai 18650 Seperti ini Tidak masalah Jadi saya menggunakan baterai ini aja Sudah ada kabelnya karena Ini selanjutnya tinggal kita solder Di bagian kutub ini dia B-min dan B-plus ya Ini penyeludarannya jangan sampai kebalik ya guys Jangan sampai kebalik Jadi disesuaikan saja Difokus ya Nah bro Seperti ini ya Cara penyeludaran baterainya Jangan sampai kebalik B-min dan B-plus ya Ini sudah mantap Ini sudah tahap pemasangan baterai Nah untuk tahap selanjutnya Kalian sediakan lampu LED HPL Ini lampu LED tidak salah saya 3W ya Cuman sudah lama saya beli Oke ini kita tempelkan di bagian bawah Ini sudah saya lubangi Jadi lampu emergensi ini Caranya kita kantung ya Kita kantung Ini sudah mantap Seperti ini Selanjutnya kita lima Supaya lebih kuat Ini bro Untuk selanjutnya Tinggal kita rakit-rakit aja ya Ini saya sediakan saklar Untuk on-off Lampunya Ini kita pasang Seperti ini Mantap Oke selanjutnya Tinggal kita rakit Jadi yang ini dia Kutub negatif Ini bro kita kasih resistor ya Resistor 1 ohm Ini berfungsi sebagai Pengaman arus Pada lampu LED Supaya arusnya Tidak terlalu besar ya Jadi supaya lampu LED ini Tetap awet Ini kita pasang Di salah satu kakinya ya Boleh di-min Boleh di-nic Positif Tidak masalah Cuman saya pasang di-min aja Nah bro Seperti ini ya Cukup mudah caranya Ini Kalian bisa Rapikan lagi ya Ini cuman Untuk contohan saja Ini sesuai kreatif kalian Oke ini kan ada Kutub Ada kabel Merah ya Kabel merah Kita solder disini ya Dikutuk positif Pada baterai Kutub positif Pada baterai ya Untuk selanjutnya Tinggal kita solder Kabel hitam lagi Ini kita solder disini ya Di keluaran Daripada saklarnya Nah Ini kita solder Ke bagian sini ya Guys ya Nah Bagian sini kita solder Di B-min ya Jangan disolder Di bagian sini Kalau solder Di bagian sini Salah Tapi karena Jalur-jalur ini Tidak terhubung Dengan sini ya Jalur ini terpisah Tapi kalau jalur positif Ini terhubung Kita solder Di kaki B-min ya Nah Seperti ini Caranya Cukup gampang Dan sederhana Nah untuk selanjutnya Tinggal kita rapikan Nah seperti ini Kita masukkan Kedalam boxnya Nah bro Seperti ini Coba kita tes On kan Menyala Menyala ya guys ya Coba diperhatikan ya Lampu indikator Pada Tip modul TP ini Jadi apabila Terkena cahaya Ini terkena Lampu ya Terkena lampu Maka Lampu indikator Menyala Ini sedang Pengecasan ya Sedang mengecas Baterai Jadi apabila Kalian mau mengecas Tinggal letak aja Di bawah Sinar matahari ya Dia akan otomatis Mengecas Coba kita Terslighting ya Ini kita matikan Cahaya Pencahayaan Di ruangan ini Nah ini kita On kan Nah Ini sangkat Ini cukup terang Ini cukup terang ya Ini coba Saya matikan Gelap Ini terang Jadi ini Tinggal kita Kasih tali ya Tali Untuk kita gantung Seperti ini ya Nanti contohnya Nah Seperti ini Ini bisa menjadi Lentera ya Di saat terjadi Pemadaman di rumah Rangkaiannya Cukup mudah Dan sederhana Sekali ya Nah bro Ini sudah Saya buatkan Tali ya Ini agak Kurang rapi sih Nanti kawan-kawan Boleh buat Serapi mungkin ya Ini coba Saya gantung Saya akan Mengujinya Melihat Bagaimana Apa namanya Terang gak ya Lampunya Nah bro Seperti ini ya Ini saya gantung Di Dekat lampu Oke coba Oke coba Saya nyalakan Nah ini Saya matikan Lighting ruangan ya Supaya lebih jalan Nah ini Lighting ruangan Sudah saya matikan Ini cukup terang Menurut saya Sebagai lampu Emergensi ya Ini cukup Mantul ya Cukup Keren Sekali Oke bro Mungkin cukup Sekian video Kali ini Apabila kalian Menyukai video ini Tolong ya Di like Dan apabila mau bertanya Silahkan bertanya Di kolom komentar Pasti akan Saya balas ya Oke bro Jangan lupa klik Tombol subscribe Dan klik logo loncengnya Bye bye Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa